Dan berikutnya kita juga akan mendengarkan visi, misi dan juga program kerja. Tentunya dari pasangan calon nomor urut 2, Bapak Komchenpol Purnawirawan Darmapong Rekun SIK MMM Hum dan Bapak Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT untuk bisa menciptakan visi, misi. Tapi mohon maaf, mohon tenang, kita berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon secara adil untuk menyampaikan ide gagasan terbaiknya. Mohon tenang semuanya pendukung. Baik, Bapak waktunya 4 menit, dan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Jakarta aman mandiri karena indah adabnya. Program Adab Darmakun menghadiahkan kepada rakyat Jakarta 10 aman dan 5 mandiri. Mandiri pangan, mandiri papan, mandiri sandang, mandiri air, dan mandiri energi. Aman adab, aman banjir, aman abrasi, aman macet, aman ekonomi, aman kejahatan, aman sampah, aman polusi, aman emisi karbon, dan aman pandemi. Dua manfaatnya yang bakal dipeloreh rakyat Jakarta dari program Darmakun yaitu aman dan mandiri. Hanya bisa terjadi bila rakyat Jakarta kompak sehingga adab berhasil menjadi fondasi seluruh program Jakartaku aman. Untuk itu Darmakun punya satu program untuk rakyat yang kompak yaitu sistem ekonomi adil, getuk tular adab. Aman adab adalah fondasi dari semua aman lain yang bakal dinikmati rakyat Jakarta. Namun yang perlu kita semua waspadai adalah potensi pandemi berikutnya. Karena kalau sampai terjadi maka semua program lima mandiri dan sepuluh program aman tak bakal ada. Kalau kita alami pandemi lagi, tanda-tandanya sudah sangat jelas. Anggaran sudah ada. WHO sudah amendement international health regulation. Memungkinkan potensi penggunaan bio-weapon untuk membuat pandemi. Undang-undangnya pun sudah siap yaitu undang-undang kesehatan yang disahkan tahun 2023. Dengan pidana denda 500 juta bagi yang menolak divaksin. Dan untuk perusahaan dendanya bahkan bisa sampai 50 miliar pidana penjara bahkan ada hukuman mati. Bagi yang paham ini gong kematian bagi keamanan pengusaha Jakarta. Karena memudahkan membuka potensi pemerasan masif bagi para pemilik perusahaan. Itu sebabnya saya sangat keras memperjuangkan hak tolak bagi rakyat. Dan saya juga keras menolak terulangnya kembali pandemi sebagai strategi asing untuk menguasai kedalatan suatu bangsa tanpa perlu biaya mahal untuk perang. Cukup dengan isu kesehatan seperti pandemi atau isu ekonomi seperti serbuan barang impor murah yang membunuh banyak pabrik kita. Jangan sampai ada ekonomi hancur, PHK, tak punya kerja dan makan gara-gara pandemi atau serbuan produk asing lainnya. Apabila diperkirakan kita masih berpotensi menghadapi resesi super berat pada tahun 2025 sampai 2030. Itu sebabnya sistem ekonomi adil, getuk tular adab harus segera dijalankan supaya rakyat tetap aman ekonominya walau dunia resesi. Tapi terpenting jangan ada pandemi lagi sebagai strategi asing menguasai kedaulatan suatu bangsa tanpa perlu biaya mahal untuk perang cukup dengan isu kesehatan. Itu sebabnya saya membela dokter bangsa sendiri dari dokter asing. Saatnya semua dokter kita kompak, rakyat juga akan saya ajak kompak bela dokter kita. Jangan kita terjebak oleh pihak yang ingin dokter kita terlihat jelek di mata dunia. Dokter kita banyak yang lebih jago dari asing. Tinggal pembertaan pengalaman dan kompak. Bahaya sekali bila ada pandemi. Masa kita percayakan dokter kepada dokter asing. Dokter asing hanya boleh mengajar, tak boleh praktek. Stop import dokter asing. Terima kasih kepada pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nomor urut 2. Dan juga mari kita sama-sama berikan apresiasi untuk ketiga pasangan calon yang sudah menyampaikan visi, misi dan juga program kerjanya. Terima kasih.